PADATNYA JALUR PANTURA SUBANG PADATNYA JALUR PANTURA SUBANG Tapi terhalang oleh tiang listrik, sejumlah saksi menyebut bus tersebut ugal-ugalan dan hilang kendali sehingga menabrak kendaraan yang sedang berhenti terparkir di bahu jalan. Kanit Lantas Polsek Ciasem Ibda Suwarno mengatakan, kecelakaan yang melibatkan bus sinar jaya diduga terjadi karena sang sopir mengantuk sehingga kendaraan yang dikemodikannya hilang kendali. Dalam kecelakaan tersebut, kedua sopir bus sinar jaya mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Karisma Pamanukan. Kedua korban yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut adalah Sariman, usia 43 tahun, dan Suparman, usia 53 tahun. Saat ini polisi dari Polsek Ciasem sedang melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan di jalur pantura Ciasem tersebut. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar.id, di lapangan, akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas tersendat dan mengalami kemacetan sekitar 5 km dari TKP hingga Pasar Sukamandi. Mungkin supir bus itu nantuk apa orang-orang nggak tahu. Sehingga menabrak mobil karir yang ada di parkir di malu jalan. Berapa mobil yang kena? Dua, Pak. Dua. Yang satu kebetulan kepalanya dibawa pulang. Semuanya berapa yang parkir di pinggir jalan? Tiga, kurang lebih. Korbannya gimana, Pak? Korbannya ambillah nggak ada, Pak. Korbannya, Pak. Cuman, kita berkali dan. Dari mana? Supir bus. Bis. Kalau supir karir, maka lagi di rumah, Pak. Yang rupa, supir mana? Supir bus. Supir bus sama? Sama supir dua dan supir bus. Oh, pernet. Cadangan ya, siap cadangan. Cadangan ya? Iya, siap cadangan ya, Pak. Nama saya, Heru, Pak. Percelakaan ini adanya di Jalan Kanturan Nasional Ciasem Hilir, Kecepatan Ciasem, Kabupaten Subang. Jadi, sinar jaya ini di sinar jaya datang dari orang Jakarta menuju jerepon, setempat di TKP oleh kekiri karena mengantuk dan menabrak druk karir yang sedang parkir di panggung jalan. Sehingga pengundi di sini luka-luka dan dibawa ke rumah sakit karisma pemalukan. Ada korban lain nggak ada? Tidak ada. Hanya pengundi satu dan kemetnya luka ringan. Ini untuk evakuasi ada kesulitan ya kira-kira? Dan mengingat mobil. Evakuasi lagi diusahakan dengan Direk 2. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!